Halo Brother, welcome to our channel InfoMotive bersama gue Indra Dian dan kembali bersama rekan gue Maktum Oke, di video kali ini kita bakalan mengkomparasikan 2-buah hatchback yang terbilang adalah paling ternama di kelasnya juga Yaitu Honda Jazz RS dengan Yaris TRD-CVD Oke, dah Kita akan mengkomparasikan dari berbagai macam aspek Yang pertama dari harga Yang kedua dari fitur yang didapat Dari segi keamanan, dari mesin, dan tentunya dari resolve value after sales Betul Oke, lanjut aja langsung ke videonya Let's go Oke guys, nah sekarang kita mau bahas nih Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Karena subscribe itu gratis Dan di like juga, di share juga ke temen-temen Siapa tahu berguna kan ya Ya, di follow juga untuk media sosial kita Nah, langsung aja deh Antara Yaris sama Jazz Jazz-nya yang RS CVT juga ya Yang singletone Yang singletone, bukan yang two-tone Tapi sebenarnya kan singletone sama two-tone tuh bedanya cuma di cat Cat aja yang paling awam Atapnya ya Iya, jadi ya nggak masalah lah ya Nah, sekarang kita mulai dari harga dulu Kalau untuk Yaris, kita ngomongin ini harga dengan wilayah Plak B Jakarta ya Plak B Jakarta Betul, kita ambilnya Jakarta Yaris berapa? 278? 278, 850 Itu Kondajas Kondajas-nya 286 800, jadi selesinya kurang lebih sekitar 8 jutaan lah ya Jadi, secara harga Yaris masih menang lah ya Oke Dari kacamata customer Untuk desain dari kedua mobil ini, memang bicara selera sih kalau desainnya Untuk Yaris juga memiliki ciri khas masing-masing Dengan desain yang terbilang futuris ini juga dan Yaris juga punya desain yang unik tentunya Betul, jadi kalau untuk Yaris sih dia konsepnya tetep lah Toyota Toyota kekinian Konsepnya masih keen look Dia juga apa namanya Dari atapnya kelihatan dia modelnya sudah floating roof Iya Jadi maksudnya ada efek atap mengambang Sama seperti yang dipakai di Sienta dan Fortuner Gitu, nah kalau di Jazz Kalau di Jazz juga desainnya memang ciri khas dari Jazz ya Dengan garis tegas di bagian samping gitu Dengan ciri khas grill dari Honda Dan tentunya kedua mobil ini juga sama-sama sudah menggunakan konsep pedestrian protection Jadi kalau misalnya ada terjadi insiden menabrak orang Itu minimal tidak akan terlalu parah Iya, tapi tetap sakit sih pasti ya Sakit intinya, ya kalau ditabrak, kalau kecek ya tetap sakit Ya jadi bukan berarti beli mobil ini boleh nabrak-nabrak orang nggak juga guys Iya, intinya untuk desain ini bicara selera kita tidak bisa menjustifikasi misalnya Oke, sekarang lanjut ke bagian fitur yang didapat dari kedua mobil ini dengan harga yang mereka taruh masing-masing Betul, nah kalau untuk masalah fitur kita kalau mulai dari depan kita pasti cek langsung dari headlamp Headlamp, untuk Honda aja sendiri dia menggunakan LED multi reflektor Untuk headlampnya dengan ada lainnya juga, jadi garis LED gitu Nah, kalau Yaris dia pakenya sudah projector Projector Walaupun dia lampunya masih halogen Oke, tapi dia projector Oke, LED ya maaf, halogen tapi projector ya? Iya, tapi dia projector Terus, sama ada model line gate juga Terus, dan dia ada follow me home Follow me home Auto headlamp Auto headlamp, jadi kalau gelap langsung nyala sendiri? Betul, jadi maksudnya kalau gelap dia nyala, kalau terang dia mati Kalau nggak begitu berarti rusak Nah, terus dia sama lah kalau untuk foglamp dan DRL sama Kalau DRL itu nggak ada di Honda Jazz Oh, Honda Jazz nggak ada ya? Nggak ada Oh my god Tapi minimal dia udah LED ya kalau untuk ini Tapi yang untuk fitur dari headlamp ini terlalu bilang lebih banyak di aris Tapi, Honda Jazz menang di LED aja Walaupun dia masih multi reflektor Ya, tapi overall sih masih, ya masih mirip-mirip lah ya konsepnya Cuma bedanya ada beberapa fitur yang berbeda aja Dan, mau reminder aja nih, kadang banyak juga yang nanya kok di RL, apa namanya, si Yaris nih ketika dihidupin dia nggak langsung hidup? Ada yang bilang itu rusak atau rusak Nggak sebenarnya, jadi kalau Yaris, dia akan hidup ketika mobil memang sudah siap jalan Yaitu ketika handbrake sudah turun Oh ya, kalau nggak diturunin, kalau lagi di parkir Belum Kan barangkali mau persiapan dulu di parkiran kan, mau ngapain dulu gitu Ya, jadi kan kalau di parkiran mungkin masih mau gelap-gelapan dulu ya kan Itu awasnya udah Oh ya, skip, skip, skip Oke Lalu, bagian samping Samping Spion, spion, spion Spion sudah sama sih kayaknya ya, menggunakan retractable juga Dan bahkan pakai konsepnya sama Karena mobil mobil sekarang biar kelihatan lebih sporty Apapun warna mobilnya, spionnya hitam Ya, untuk velgnya sendiri menggunakan ring yang sama yaitu 16 inch Jadi, keduanya sudah pakai 16 inch dengan two-tone color juga, desainnya sih bicara selera untuk velg Nah, kalau Yaris, frame-nya dua-duanya sudah disc brake, jadi double disc brake Kalau Honda Jazz, yang bagian belakang itu belum disc brake, masih trombo Jadi, cuma yang bagian depannya aja Di Smart Entry sudah pastinya, modelnya model tombol ya Enggak, model tombol, jadi dipencetkan ada yang model cuma kayak sensor gitu ya, digesek-sesek Tapi ini modelnya model pencet gitu kayak jerawat gitu, sedikit gitu Iya, tapi intinya kita nggak usah pencet-pencet remote lagi untuk masuk ke dalam mobil Cukup di kantongin aja, jarak radio 1 meter dari kunci Jadi, kita langsung bisa buka Oke, jadi masih sama lah ya, kalau buat buka pintu lah ya Kalau untuk kayak fitur-fitur tambahan kayak body kit, terus kayak talang air mungkin itu udah sama ya Sama, bedanya mungkin kalau Yaris memang body kitnya lebih terlihat Oke, lanjut di bagian belakang, untuk fiturnya sih Fiturnya juga sama, mirip-mirip ya, ada bagian udah pakai sakpin antena Sama, ada rear spoiler juga Ada, ada, ada juga Ada rear dick poker untuk memanaskan kaca belakang apabila berembur ada Honda Jazz dia sudah pakai kamera parkir Yaris? Yaris belum Belum, dia namanya pakai sonar Apa itu sonar? Nah, jadi sonar itu dia, jadi penggambarannya, visualisasi di layar audionya Dia nggak berupa kamera, kalau kamera kan gambarnya real time Nah, kalau sonar, gambarnya itu lebih ke animasinya Oh, animasi aja gitu, tapi bisa ditambah juga ke kamera parkir Oh, bisa, bebas, bebas Untuk sensor parkir pasti sudah ada Ada, sama Lalu untuk lampunya juga di bagian belakang, Honda Jazz sudah LED Kalau Honda, kalau Yaris Yaris LED juga, dan dia sudah pakai, apa sih namanya? Light string Light string, ya karis gitu, dari sipit-sipit gitu Jadi lebih sipit Kalau lebih keren sih, lebih keren Yaris untuk ini ya Di belakang ya, dari belakang Untuk desainnya gitu Dengan spoiler yang besar gitu kan Untuk di bagian bagasi sendiri, luasnya kurang lebih mirip-mirip Dan Bisa masuk lah dua orang dewasa tuh tiduran Bisa masuk Dan untuk ban serepnya, untuk Honda Jazz itu masih menggunakan space taper Jadi belum menggunakan ban serep yang full size sesuai yang dipasang Nah, kalau Yaris, ban serepnya sudah sama seperti yang terpasang Jadi sudah full size Oke, di situ kelebihannya Oke, lanjut kita ke bagian interior Bagian dalam Betul Nah, di dalam kita mulai dari Sebenarnya desainnya juga sama-sama menggunakan warna yang didominasi hitam kan ya Iya, jadi aksen-aksen hitam itu cukup banyak ya Dan apa Mengesahatkan sporty maksudnya ya Betul, jadi memang nggak tahu ya Kamu mungkin konsep-konsep mobil-mobil kekinian Kalau lu mau sporty, lu hitumin mobilnya Gak tahu Itu dari mana ya? Di bagian jok, dia kalau Honda Jazz menggunakan semi-backer Dengan bahannya itu belum kulit, dia masih menggunakan bahan fabric biasa Nah, kalau di itu kan masih bahannya masih fabric nih Nah, kalau di Yaris, itu sama Sama aja Bedanya aksen Kalau di Yaris, merahnya dipadu-padankan dengan warna hitam Garis-garis jahitannya, eh hitam dan merah Hitam dan merah Kalau Jazz, itu hitam dan orange Orang Bedanya itu aja Tapi secara joknya sama, dia semi-backer juga Dan ya model-model agak-agak biar kelihatan kayak pembalap kali ya Dengan jok-jok besar lah Pengaturannya juga sliding, recline-nya dan bisa ditinggikan high adjuster ya Nah, bedanya di bagian belakang Di bagian belakang kenapa? Kan kalau di Jazz memang bisa Ultrasheed Iya, kalau Jazz, dia bisa Ultrasheed Kalau di Yaris, Ultraman Kalau kalian yang belum tahu untuk Ultrasheed, bisa search di Google ya Untuk Ultrasheed itu seperti apa saja pelipatannya Nah, lalu untuk misalnya di bagian setir, sekarang Menggunakan bahan kulit untuk Honda Jazz Yaris juga sama Bahannya juga sama ya Dan dia ada steering switch sebelah kiri untuk mengatur head unit Yaris juga Sama Eh, kalau buat head unit, dia di sebelah kiri Kiri, sama ya Sebelah kanan itu untuk Honda Jazz, dia buat cruise control Nah, kalau di Yaris, sebelah kanan biasanya buat MID Karena dia nggak ada cruise control kan? Nggak pakai Kalau Toyota misalnya ada cruise control itu ada tuas Tapi di Yaris memang nggak pakai cruise control Tapi di Yaris juga udah ada pedal shift Pedal shift sama ada Jadi udah bisa masuk ke mode manual dari Steer di pedal shift ya Nah, bedanya Pedal shift di Yaris Pasti akan lebih berasadra Karena di Yaris Dia konsepnya memang fun to drive Maksudnya di Yaris itu kita ada 3 mode berkendara Oke Pertama bisa normal Atau bisa ngirit Eko Dan yang ketiga ada power mode-nya Oke Untuk TRD ya Yang khusus TRD dia ada power mode-nya Dan itu akselerasinya peningkatannya lumayan Jadi ketika, apalagi ketika pedal shift dipakai Pakai mode manual Itu lumayan berasa Akselerasinya lumayan berasa Jadi kalau di JAS memang nggak ada mode berkendara Jadi langsung aja ya ke mode manual Kalau ini ada mode berkendaranya ya Ekon gitu ya Ekon nggak ada juga Nggak ada juga Nggak ada juga Itu Untuk speedometer kurang lebih sama ya Untuk MID-nya mungkin Intinya menampilkan informasi yang hampir mirip sama Lalu untuk di Nah di Yaris Optitron itu Kalau di JAS Di JAS masih biasa Masih biasa ya Nah kalau Optitron itu maksudnya Ketika mobil mati Itu layarnya hitam semua Jadi nomor-nomor itu sama sekali nggak kelihatan Jadi kayak seolah-olah itu kayak layar Kayak layar TV atau audio gitu Ngeblank aja gitu Tapi ketika hidup baru dia muncul Masih biasa kalau di JAS Nah lanjut Lalu di sebelah kanan dashboard juga nggak ada tombol-tombol apa lagi Dan masih kosong kalau di Yaris ada kebal apa aja? Ini ada manual leveling Jadi buat ngatur ketinggian lampu Takutnya kurang tinggi atau kurang rendah Itu bisa diatur secara manual Karena memang kalau ini kan Kalau proyektor itu kelebihannya bisa diatur ya ketinggiannya Kalau ini kan nggak bisa kalau mau di reflektor itu Nah terus selain itu juga ada VSG VSG ya VSG VSG Stability Control Jadi kalau Buat mematikannya ya Iya Ada tombol buat off dan on Maksudnya off ya Lebih ke off ya Lebih ke off Jadi ini nya sih Mode general nya itu on sebenernya VSG itu Tapi bisa dimatiin kalau mau berkendara secara ugal-ugalan kata Indra Jadi sebaiknya jangan lah ya Iya Kalau di JAS emang nggak ada Dan nggak ada VSG Nanti kita bahas di bagian safety mungkin ya untuk fitur keselamatan ini Betul Terus audio Audionya? Kalau di Yaris sama lah Maksudnya kayak di JAS juga sama Sama-sama bisa mirroring sebenernya Iya Bedanya kalau di Yaris dia mirroringnya Modelnya konsepnya mirakas Jadi maksudnya mirroringnya itu nggak pakai kabel Oke Pakai WiFi Nah kalau di JAS Kalau di JAS dia harus pakai kabel Jadi nggak bisa secara mirakas Jadi ininya weblink Nah kalau istilah di Toyota namanya weblink Nah kalau di Yaris dia bisa weblink Bisa mirakas juga Iya Jadi double fungsi Karena ada beberapa handphone yang nggak bisa mirakas sebenernya Yang nggak bisa mirroring pakai WiFi Nah itu bisa pakai kabel Jadi handphone apapun bisa mirroring lah intinya Kalau di Yaris Nah ini untuk fitur yang lainnya kayak Konektivitas seperti USB, Out, CD, HDMI Itu sudah standar lah Sudah standar ya Sudah pasti ada Untuk suaranya juga kurang lebih pilih-pilih Untuk di bagian AC juga sama-sama sudah digital Iya Lalu untuk Kompartemen-kompartemennya juga Saya bilang mirip-mirip ya Untuk banyaknya Kompartemen itu nggak jauh berjalan Ya mirip-mirip lah Kayak Apa namanya Bottle holder kayak gitunya Ya mirip-mirip lah ya Mirip-mirip Nggak terlalu Dibilang banyak juga Nggak sebenernya Tapi dibilang sedikit juga ada sih Sekarang kita masuk ke fitur safety Tapi sebelum kita masuk ke fitur safety Sekali lagi kita ingetin nih Yang belum subscribe Subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Nah terus di share Di like juga Dan jangan lupa nih Kalau kita sih Apreciate banget Kalau mau komentar ya Iya Apapun itu mau nanya kek atau apa Komentar silahkan Dan kalau mau pesen Nanti kita kasih nomor handphone Di video Di videonya nanti ya Lalu lanjut ke bagian keamanan Oke Untuk keamanan dari Yaris Apa saja yang didapat? Ini kayaknya Agak berbeda Kayaknya just dulu deh Just dulu Mungkin kayak ABS EBD Dia udah ada Lalu untuk Apa namanya Untuk airbag Ada 2 buah airbag Dan Itu aja sih Nah kalau di sini Yaris bisa sedikit jumawa nih Untuk masalah fitur keselamatan Selain Tadi yang sama kan ada Pedestrian protection Ya oke lah Cuma di samping itu Kita ada Tadi masuknya Heal Start Assist Di Jazz gak ada kan? Ya Jadi untuk mencegah mobil mundur Ketika berhenti ditanjakan Terus satu Terus ada VSC Yang tadi kita sebutin Via Clotability Control Di Yaris ada Di Jazz gak ada Oke Airbagnya Ketika di Jazz cuma 2 Yaris punya 7 7 MB Gila gak tuh? Udah kelas-kelas SUV ya Wow Jadi kalau airbagnya hidup Kayaknya bakal sempit banget Terus itu lucu gila Terus EBS-EBD tadi udah disebutin sama Ya itu aja sih Udah banyak ya Lebih banyak dia ada penambahannya HSA Terus ada VSC Dan tentunya airbagnya lebih banyak Tuh Jadi untuk segi keamanan dan selamatan Tentunya Jaris better lah Jaris lebih baik Lanjut ke bagian engine Nah ini ya Engine Enginenya kalau buat Yaris Memang Dia di 107 PS Lebih kecil dari Jazz yang 120 PS ya Kurang lebih selisih 13 PS lah Ini kita tampung di layar Tuh Berbandingannya Torsi juga mirip-mirip ya Beda Ketika di Yaris 140 Jazz nya 145 Newton liter ya Bedanya engine nya Kalau Jazz itu SOHC Single Kalau Yaris itu Double Oke Dengan Evitech kalau Jazz Kalau Yaris itu Dual VVT Ya itu sih masalah Istilahnya aja lah Nah lanjut ke masalah Setelah beli mobil nih Kita pasti akan berpikir Untuk service After sales nya After sales nya Untuk service Oke Disini pasti Gue boleh ngebak sendiri ya Hahaha Untuk Jazz pasti Lebih mahal ya Ya pasti lah Semua juga tau lah ya Pengalaman ya lah Pengalaman sih untangnya itu Lebih mahal dibandingkan dengan Jaris yang Pengalaman gua Hahaha Ya memang Tapi kita gak bisa penggiri lah ya Kalau untuk masalah service Merek yang ini Lebih Biayanya lebih besar Ya Honda lebih besar tadi Dibandingkan dengan Toyota Dan bengkelnya juga Bengkel service nya Lebih sedikit Lebih sedikit Dibandingkan Toyota Toyota tersebar All over Indonesia itu Banyak banget Walaupun memang untuk Di luar Bengkel resmi pun sama-sama Sebenernya sih Tapi untuk pajaknya lebih mahal Betul Tapi kan Itu kembali lagi Masalah spare part Biasanya Mungkin gak tau ya Karena mungkin Bila apa atau apa Kalis spare part nya Gak tau sama aja sih Gak tau Kalau yang tau silahkan komentar ya Gak kenapa Silahkan kita kurang-kurang Pengetahuan nih Gak kenapa Gak kenapa Gak kenapa Lalu Aversi yang selanjutnya Masalah harga jual kembali Harga jual kembali Boleh dibilang Kedua mobil ini Sama-sama Bagus ya Karena mungkin Jazz juga Salah satu hatchback yang Terus yang kedua juga Yaris Jazz Yang memang dari dulu Ben-nya Toyota Ya karena memang yang dua Yaris sama Jazz itu Dari dulu head-to-head nya Head-to-head nya kencang banget Mereka memang berkompetisi Sudah cukup lama ya Iya Dari zaman yang masih kondok-kondok Gitu Sekarang ke zaman yang udah sporty-sporty Memang selalu berkompetisi sih ya Iya Jadi memang Kedua mobil ini Kelas satu yang Paling baik di kelasnya gitu Dan di Indonesia Hatchback itu Jadi primadona Ketimbang sedan Iya Makanya harga jual kembalinya Untuk yang model-model kayak sedan Hatchback pasti selalu lebih baik Dimandingin sedan Iya Jadi kalau sama-sama hatchback sih masih oke-oke lah Apalagi Toyota sama Yaris sih Orang masih Banyak yang suka Kecuali mungkin di tempat lain Let's say Kayak kemarin tuh gue Main ke Thailand Di sana tuh Di sana tuh Yarisnya 1200cc Oh 1200cc Dan Di sana juga Hatchback kayaknya gak begitu diminati Mereka Di sana ada SUV ya SUV double cabin Double cabin Mereka sukanya yang double cabin gitu Mobil-mobil yang buat off-road gitu Kayak Anak muda Amerika tahun 90an gitu ya Iya Muda-muda gitu Pokoknya Tapi keren-keren sih Di sana banyak dimodif dan Kalau Yaris kayaknya hatchback gue lihat juga Enggak terlalu banyak Kalau sekalipun ada dia sedan Biasanya ngambil ya Vios, Altis Nangguh lah Mereka mungkin ya Ya pemikiran berbeda lah Orang sini sama orang sana Betul Gitu aja sih Untuk Komparasinya Jadi pada intinya Dari Harga yang tertera di kedua mobil ini Memang memiliki Kelebihan dan kekurangannya masing-masing Iya lah Pasti ada plus minusnya Plus minusnya Nah tadi udah kita jabarin semuanya tuh Apa yang ada di Yaris Kelebihannya apa Yang ada di Chase Kelebihannya apa Dan kekurangannya apa Dari kedua mobil ini Betul Untuk minat jual beli Untuk minat daya beli kalian Itu tergantung dari kalian Betul Kalian mau pilih yang mana intinya Intinya kalau mau beli Jangan kemana-mana Kalau Toyota kemana Ke gue dong Maktum Ini ada nomor gue di bawah Kalau mau pesen yang lain Boleh kontak ada juga nih Nomor yang di video ini Betul Nanti bisa di kasih rekomendasi Sesuai dengan tempat tinggal kalian Betul guys Pokoknya kalau mau beli Toyota Cari gue maktum Gue kasih best deal Best service Best price Pokoknya semuanya serba the best Oke intinya seperti itu Dan jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe Iya Subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Terus ya Itu juga ya Loncengnya aktifin aja ya Loncengnya aktifin aja Gak ganggu kok Jadi nanti kalau kita upload Video-video baru nih Biar ada notifikasinya Jadi bisa nonton Siapa tau kan videonya Informatif dan berguna gitu ya Nanti bisa di like Di share juga ke temen-temen Gitu sih Iya oke Intinya seperti itu aja Sampai jumpa lagi di video berikutnya And Bye bye Bye